yo halo semuanya kembali lagi di game dinasti warrior 8 bersama saya Alfian jadi di video kali ini sesuai request permintaan dari teman-teman ya kali ini aku akan menunjukkan cara mendapatkan senjata bintang 5 atau senjata kelima dari karakter luksun Oke tapi sebelum kita masuk ke permainan buat yang belum subscribe nih eh silahkan subscribe dulu ya dan tonton video ini sampai habis guys Oke kita udah masuk di pemilihan betul gas ya jadi untuk karakter luksun ini dari kerajaan Buya kita pilih kerajaan Bu lalu untuk betelnya kita pilih battle of healing guys Oke gimana ini dia ya battle of healing ke untuk difficulty hard ya wu ini dia luksun Oh ini guys oke untuk ini kita pribadi dulu ya guys untuk favorit weaponnya ini dia dua pedang ya seperti berarti senjatanya lebih ternyata untuk senjata kedua seperti biasa aku pakai senjatanya siapa Oh ini ya hmm lubu mana nih nah ini dia halbert nice lalu untuk skill disini aku pakai tebus lalu hai lalu hevok Mike terror dan akurasi guys untuk animal nggak berubah ya pilih red hair Hai eh udah kepilih belum tadi lantar Oke nice Oke sekarang kita masuk di pertempuran Oke guys kita udah masuk di arena pertempuran ya jadi untuk syarat mendapatkan senjatanya si luksun ini yaitu kalian harus mengalahkan Liu Bei atau general musuh ya dalam waktu kurang dari 5 menit jadi gini guys jujur untuk di battle ini agak sedikit membingungkan ya tapi tenang aku akan menunjukkan langkah-langkahnya seperti apa jadi untuk syaratnya itu kita harus mengalahkan Liu Bei dalam waktu 5 menit kurang dari 5 menit maksudnya karena disini si Liu Bei ini masih belum muncul guys jadi kita menggunakan strategi eh api ya serangan api untuk memancing si Liu Bei keluar gitu Oke seperti apa strateginya ya Oke untuk awal-awal kita langsung menuju ke lokasi sebelah utara-barat ya Oke jadi disini aku skip aja semua kita langsung menuju ke sini guys kita rebut kastil yang disini ya Oke ini ada futong kita hal-hal kan dulu si futong ini Hai 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 lalu oke hai 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 haus enggak susah nih guys karena pergerakan siluksun ini aku kurang suka gitu terlalu lincah aja nice Oke setelah kita mengalahkan futong gerbang di kem ini terbuka ya langsung kita kalahkan jenderal di dalam ini yaitu maliang Oke setelah kita mengalahkan maliang kita menuju ke sini guys kita pergi ke mana ke barat ya Nah kita pergi ke sini sambil tunggu gerbangnya terbuka di sini kita akan mengalahkan si Madai itu guys Oke sudah terbuka ya kita langsung menuju lokasinya si Madai Oke jadi memang seperti ini ya syaratnya untuk memancing lubu keluar atau mengetahui lokasi keberadaan si lubu karena si lubu ini dia bersembunyi guys nice ush wow mantap oke setelah kita mengalahkan siapa Madai kita tunggu dialog guanyu guanyu ya eh guanyu sorry weyan guys Oke kita langsung kalahkan si weyan itu dia muncul dari arah utara itu nah ini dia kita langsung kalahkan jiweyan mana nih ini dia you alone you die ini salah satu karakter yang aku suka nih guys weyan ini suaranya itu seperti monster gitu ngeraung oke mantap sedikit lagi oh mengeluarkan musuh ya jadi kita mengangkalinya dengan mengeluarkan musuh juga guys biar nggak terkena serangan musuh weyan tadi oke nah setelah kita mengalahkan weyan kita tunggu dialog hai 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 wansu ya jadi kita sambil ini aja eh membersihkan area ini ya pada masuk kita kalahkan aja oh iya jadi disini kita belum ini ya eh memulai pertempuran kita atau waktu ya jadi syaratnya akan harus mengalahkan lupi dalam waktu lima menit guys kurang atau kurang-kurang dari lima menit gitu disini masih belum dimulai oke nice dua general sekaligus ini ada siapa di depan nah ini dia guansu kita kalahkan dulu guansu ini putra putranya guanju ya oke kalau kalian belum tahu gitu ada bulan juga ini ternyata disini bulan Oh show oke oke sabar Aduh kita kalahkan semua jeneral disini guys nice oke udah kalah semuakah masih belum ya ada yan yan kita kalahkan juga Aduh waduh oke agak susah nih guys sorry ya kalau sedikit pusing kalau kalian lihat video ini karena aku harus nyesuaiin kamera angle kameranya ya ya kita kalahkan apa as darah kita merah guys oke kita naiki kuda oh ya sedikit tip dari aku guys kalau kalian darahnya memerah atau sekarat ya kalian tinggal menaiki apa red hair lalu sambil memukul musuh gitu nanti darah kalian akan bertambah tuh kan darahku kembali hijau jadi nggak perlu repot-repot kalian harus mencari bakpao atau apa ya buat nambah darah gitu oke nice setelah mengalahkan semua jeneral disini kita bersihkan area ini ya karena nanti area ini menjadi ini jalurnya si handang ya nah ini dia jalur handang untuk ini menggunakan strategi apinya guys jadi kita bersihkan dulu area ini dari jenderal musuh nice Hai nice selanjutnya kita kalahkan jenji disini ada jodri 2 general jenji dan joyun kalau nggak salah nah tuh joyun tuh mantep oke sedikit lagi nice guys setelah mengalahkan joyun kita kalahkan jenderal yang lainnya nih ada siapa nih di dalam nah ini ya ada zhangbao nah ini juga salah satu putra dari guanju nih guys kalau kalian eh zhangfei ya sorry 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 zhangbao ini putranya zhangfei oh oke kabur biar nggak terkena salah serangan musuhnya karena kalau darah sekarat ini dia ngeluarin musuh serangannya lumayan sakit guys oke sudah semua aman nah ini ada dialog muncul guys gimana handang akan melakukan fire attack unit kenapa tadi aku saranin untuk membersihkan area ini ya karena ini nanti menjadi jalurnya si siapa handang oke sambil kita ini mengalahkan siapa sisa general oh iya guys dimana dialog handang tadi melakukan serangan api disini perhitungan waktunya dimulai ya gimana kita harus cepet-cepet mengalahkan si Liu Bei jadi Liu Bei ini lokasinya berada disini guys nah oke disini kita tunggu si handang sudah memasuki area hutan ya nah ini dia oke serangan api berhasil guys hutan terbakar kita tunggu ini nanti Liu Bei muncul disini guys oke oke the fire attack is sukses ya berhasil kita tunggu Liu Bei nanti muncul di depan di depan ini nah itu dia Liu Bei spot oke kita sudah mengetahui keberadaan lokasinya si Liu Bei ya nah ini dia langsung kita kalahkan guys ingat kalian harus mengalahkan Liu Bei dalam waktu kurang dari lima menit setelah ini dia ada perintah handang untuk melakukan serangan api guys guys sível abisяла frustasi gitu kau mana nih aduh meleset gas oke oke terkena serangan Aduh ya elah enggak apa-apa guys Oh aku save dulu ya Hai ke untuk jaga-jaga kalau sampai aku mati gitu jadi kita bisa mengulang di sini gitu Hai ah nggak melihat tadi kalau dia ngeluarin musuh hai oke nice kita berhasil mengalahkan silu B kita tunggu kita tinggal tunggu ya Ayo kita berhasil atau enggak untuk mendapatkan senjatanya luksun senjata kelima gelusi Oh darah kita udah kembali full guys Hai ah mantep Hai discover treasure ya lokasinya berada di sebelah utara peta itu sebelah kanan mantep gimana guys gampang kan jadi ya gampang-gampang susah sih kita kalahkan guancing ini dulu ya Oh iya gimana nih Oh oh kita jaga jarak guys biar enggak terkena serangan musuh hai 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 oke kita membuka sebuah peta ya peta labirin jadi lokasi untuk menuju ke liube itu jadi setelah kita mengalahkan liube tadi liube kabur ya Hai nah ini dia lokasi senjatanya siluksun senjata level lima guys nice crime crimson dan suwelo 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 kayak merk sandal ya sandal suwelo hahaha oke oke kita melanjutkan perjalanan kita guys kita akan memasuki sebuah labirin ya nah ini dia labirin Oke jika kalian sudah berada di dalam labirin ini jadi minimap yang berada di atas kanan tuh nggak bisa kalian dan perbesar kes atau nggak bisa di ini ya jadi memang harus kayak gini gitu apa sih maksudnya nggak bisa di intinya nggak bisa dilihat jelas lah Oke di dalam kita akan bertemu jendral ya di sini kita kalahkan jendral ada Liu Feng ice hai hai oke pintu masih belum terbuka guys hai oke kita tunggu Oh ada Syamok ya hai 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 sudah terbuka selanjutnya kita tinggal mencari lokasi jendral berikutnya ya Hai jadi disini agak sedikit membingungkan guys karena kalian nggak bisa melihat peta ya hai 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 ada sugejun di dalam dan siapa nih Zuo Ying kedua jendral sekaligus nice yang harus lu yang kita kalahkan це hein the Oh ganing guys Ganing berhasil dikalahkan ya Oke coba aku kembali keluar dulu guys melihat kondisi di luar seperti apa ya Karena memang kalau kita nggak bisa melihat keadaan di luar gitu kalau kita udah masuk di dalam Oke Oke Aku terjebak guys Mana nih Sepertinya aku lanjut aja ya Karena aku nggak berhasil menemukan pintu untuk keluar atau pintu kita awal masuk tadi guys Sepertinya kita harus melanjutkan ini aja Ada siapa nih Jadi di dalam labirin ini kalian disuruh menyalahkan torch ya atau patung yang di tengah ini patung naga itu Wah Oke ini dia torch drop Patung ketika sudah berhasil dinyalakan guys selanjutnya kita tinggal mencari patung yang lainnya ya Oke ternyata cuma muter guys Kita ambil jalur kesini aja Oke Oke Oh bener jalur ini tinggal lurus ya Lurus kita maju ke depan nice Selanjutnya Selanjutnya mana nih Lurus mentok belok kiri guys Oke lalu Oke kanan Jadi sumpah guys ini kalau kita udah masuk di labirin ini agak sedikit bingung gitu Oke disini Turun langsung ke kiri Turun langsung ke kiri Oke Lanjutnya kita pergi ke jalur ke kiri Bener kah? Oh iya betul Oke kita naik ke atas dulu Disini ada siapa nih tadi Divid all officer Oke ada xianjong Masih kita kalahkan ya Aduh Oke selanjutnya Kita lurus Disini nanti ada jenderal Nah ini dia Ada jufu Ini patung ke lima guys Oke selanjutnya Oh ini ada jenderal nih guys Kita kalahkan dulu aja nih Ini lokasinya berada di atas gitu Oh kita naik lewat sini ya Nah kita naik disini Lalu kita kalahkan genjen Ini dia Ini dia Nice Oke setelah kita berhasil menyalakan semua patung Nanti petanya kembali normal guys Jadi kita bisa melihat keadaan ini ya Berbesar ya Mantep Selanjutnya kita menuju pintu keluarnya guys Dan kita berhasil Akhirnya setelah muter-muter di dalam Kita berhasil keluar Oke kita disambut sama Zugi Liang ya Kita langsung kalahkan aja I'm impressed that you made it be a strong sentiment Yeah However This is a good way to go Oh 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 Nice Oke Selanjutnya kita tinggal selesaikan permainan ini ya Kita kalahkan di UB guys Sekali lagi Oh 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 Oke Aku ambil baju defense Nice Oh Oh Gila Ini Sumpah guys Di Look apa Oh Oh Di battle ini tuh Paling lama ya Karena ada beberapa strategi khusus untuk bisa mendapatkan senjata Bintang 5 nya si Luxun Tapi Gimana Mudah-mudahan di video panduan kali ini cukup membantu ya Jadi Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini ya guys Jangan lupa dibantu untuk like, subscribe, dan komen Sampai jumpa di next video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Not even by your hand, brother You would level your weapon at your own flesh and blood The land I seek to create Does not lie beyond such sad carnage Liu Bei What is this benevolence of which you speak? What land do you seek to create? I wish to bring peace And happiness to the people I see now Of course That I had turned my back on those ideals And yet you still hold them dear Then Shu must surrender to Wu In the land I seek to create There will be a place for your benevolence This battle Is a victory for Wu Only way remains We shall pit our metal Against their path of conquest And yet we'll be left To the �ty You 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 You